Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Asafiu Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat Serta dibudahkan segala urusannya Amin Kali ini saya akan mengganti LCD Vivo Y12S Atau Vivo Y20 atau Y20S Karena ketiga seri ini menggunakan LCD yang sama Dan cara pemasangannya yang hampir juga sama Untuk handphone ini sendiri adalah handphone Y12S Oke, kita langsung saja mengeksekusinya Untuk pertama-tama kita akan buka pick cover atau tutup belakangnya Disini saya menggunakan blower uap untuk memberikan panas Agar mempermudah pengangkatan pick cover atau tutup belakangnya Kita panasi dengan panas sekitar 150 derajat Setelah dirasa cukup panas, kita akan membuka pick covernya Disini saya menggunakan silat terlebih dahulu untuk mencari celahnya Setelah ketemu celahnya, kita akan membukanya dengan mika Mika ini adalah mika yang saya ambil dari bekas tembai red glass Kita cari yang akan tebal Dan kita akan menyisitnya Sedikit demi sedikit di bagian pinggir-pinggirnya Kalau dirasa masih susah, kita bisa memberikan panas lagi Agar mempermudah pengangkatan pick covernya Sambil menunggu alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya Apabila sudah, terima kasih Semoga dimudahkan segala urusannya Bagi yang belum juga terima kasih Dan semoga juga dimudahkan segala urusannya Dan semoga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya Terima kasih Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup mesinnya Kita lepaskan baut-baut penutup mesinnya Satu kali satu Dan kita lepas casing penutup mesinnya Dan nampaknya Saya ada lupa untuk membuka satu baut di tengahnya Di sini adalah penutup fingerprintnya Jadi harus dilepas terlebih dahulu sebelum melepas casing penutup mesinnya Dilepas dulu fingernya Kemudian baru dilepas casing penutup mesinnya Dan kita lepas penutup mesinnya Dan kita lepas soket baterainya Diikuti dengan pelepasan soket LCD-nya Ini adalah soket LCD Dan kita akan mencoba LCD yang baru Kita pasang dulu soket baterainya Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touch screen-nya Kita pakai untuk mengetik Kita yakinkan fungsi LCD dan touch screen-nya Berjalan dengan normal Kita coba mematikan dan hidupkan juga Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya Di sini saya menggunakan separator LCD Bisa juga menggunakan headlier Atau menggunakan blower uap Atau menggunakan alat pemanas lainnya Yang pasti pemanas itu digunakan Untuk mempermudah pengangkatan baterai dan LCD-nya Kita lepas baterainya Dan kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya Di sini sama saja Saya menggunakan silet kembali Untuk mencari celah Setelah dapat celahnya Kemudian saya menggunakan Mika bekas tempe red glaze yang tadi juga Untuk menyisit LCD-nya Kita sisit LCD-nya Sampai LCD itu kelepas Dan kita lanjutkan dengan Pembersihan bekas lim LCD yang menempel di body frame-nya Kita bersihkan Bekas lim itu Yang ada di body frame-nya Sampai bersih Perhatikan penutup speaker-nya Apabila penutup speaker itu terlepas Dan menempel pada LCD yang lama Agar dikembalikan dan dipasang kembali Di frame atau LCD yang baru Dan kita lanjutkan dengan Pengemeleman body frame-nya Di sini kita akan Lim di bagian body frame-nya Menggunakan lim T7000 Ini adalah lim LCD T7000 Kita lim secara merata Dan secukupnya Perhatikan bagian atasnya Bagian ini Agar memberikan lim secukupnya saja Atau bahkan Seminimal mungkin Karena disitu adalah letak sensornya Dihawatirkan sensor itu Tertutup lim Dan mengakibatkan Ketika melakukan panggilan Nanti bisa langsung LCD gelap Agar menghindari itu Maka Pemberian lim yang di atas ini Diminimalkan Seminimal mungkin Ini adalah bagian sensornya Usahakan untuk Memberikan lim Sesedikit mungkin Di bagian itu Dan kita lanjutkan Dengan pemasangan LCD-nya Kita pasang LCD itu Mulai dari bawah Kita plakkan Dari bawah Kemudian kita Urutkan Ke atas Kita senterkan Antara Atas dan bawah Kanan dan kiri Kemudian Kita urut-urut Dan kita presisikan Kita yakinkan LCD itu terpasang Dengan plak dan sempurna Kemudian kita lanjutkan Dengan pemberian isolasi Disini Saya menggunakan isolasi Untuk menahan Sementara LCD-nya Sampai Lim LCD itu Dirasa Kuat dan kering Dan kita tunggu selama kurang lebih 30 menit Sampai lim itu Dirasa kuat dan kering Setelah lim itu Dirasa kuat dan kering Kita lanjutkan Dengan pelepasan Semua isolasinya Dan kita lanjutkan Dan kita lanjutkan Dengan pembersihan Bekas-bekas lim Yang ada di pinggir-pinggir LCD-nya Kita bersihkan Bekas-bekas lim itu Sampai Sebersih-bersihnya Sebersih-bersihnya Alat kadarnya Kita bisa juga Menggunakan Alat atau pembersi Apa-apa Yang pasti Jangan sampai Ada bekas lim Yang menimbulkan LCD kelihatan Blipoter Kemudian kita lanjutkan Dengan pemasangan Soket LCD-nya Ini adalah Soket LCD-nya Kita pasang kembali Dan kita rapikan Kembali Pembungkus baterainya Dan kita pasang pula Baterainya Dan kita pasang Soket baterainya Kemudian kita tutup kembali Penutup mesinnya Diikuti dengan Memberian baut Yang satu tadi Dan kita lanjutkan Dengan Pemasangan Casing penutup Mesinnya Kita coba Untuk menyalakan HP-nya Terlebih dahulu Kita yakinkan HP-nya Masih hidup Seperti yang kita harapkan Kita pasang Casing Penutup belakangnya Dan kita juga pasang Fingerprint-nya Kemudian Kita lanjutkan Dengan pemasangan Baut-baut Penutup belakangnya Kita pasang kembali Baut-bautnya Dan kita juga Bersihkan dulu Bekas-bekas lem Penutup belakang Penutup belakang Atau back covernya Karena disini Akan kita Lem ulang kembali Dengan menggunakan Lem LCD Yang tadi Kita lem ulang kembali Penutup belakang Atau back covernya Setelah itu Kita pasang kembali Penutup belakang Atau back covernya Kita urut-urut Agar terpasang Dengan plug dan sempurna Disini saya menggunakan Isolasi kembali Untuk menahan Sementara Tutup belakangnya Sampai lem tutup belakang itu Dirasa kuat Dan kering Kita kasih isolasi yang rapi Dan jangan lupa Untuk membersihkan bagian LCD-nya juga Dan kita akan coba Fungsi LCD-nya Dan fungsi Toe screen-nya Kita yakinkan fungsi LCD dan toe screen-nya Berjalan dengan Normal Kita yakinkan fungsi LCD dan toe screen-nya Berjalan dengan Normal Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!